Terlalu menakutkan, tak disangka Nyonya Seng Sen juga memiliki kekuatan suci yang begitu mengerikan. Dia hanyalah seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat 3, namun dia mampu membuatku merasakan ketakutan tiada akhir. Setelah kembali ke Dau Surgawi, penjaga Dau Surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan Ngeri. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya tidak dapat menahan gemetar. Dewa Pelindung, dengan kekuatan ilahi yang begitu mengerikan, jika mereka datang ke Dau Surgawi di masa depan, bukankah mereka akan melampaui Dewa Master tertinggi? Salah satu dari mereka bertanya dengan Ngeri. Belum lagi di masa depan, bahkan Dewa Mahaguru tidak akan berani memprovokasi Feng Wuchen sekarang karena dia memiliki kekuatan Dewa yang begitu mengerikan, orang lain berkata dengan Ngeri. Feng Wuchen jelas tidak boleh terpancing emosi. Kembalilah dan segera laporkan kepada Dewa Tertinggi. Istri Feng Wuchen juga memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan. Kata penjaga itu dengan Ngeri. Feng Wuchen sendiri sudah cukup menakutkan, apalagi Ling Xiaosiao. Yang tidak diketahui oleh penjaga Dau Surgawi adalah bahwa para Dewa Master Tertinggi dan jajaran atas di kuil Dau Surgawi saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Jelas, mereka sudah tahu bahwa Ling Xiaosiao juga memiliki akumulasi Dewa Primordial. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah memperoleh akumulasi Dewa Primordial. Bahkan dengan akumulasi Dau Tertinggi, saya tidak dapat memperoleh kekuatan ilahi yang begitu mengerikan, kata Dewa Master Tertinggi dengan Ngeri. Sekalipun dia juga memiliki akumulasi Dewa Primordial, dia tidak punya nyali untuk secara paksa menyatu dengannya. Sebagai Dewa Master Tertinggi Dau Surgawi, dia sangat menyadari betapa mengerikannya akumulasi Dewa Primordial. Bahkan dia, seorang Dewa Master Tertinggi dari Dau Surgawi dengan kultivasi yang tak tertandingi, hanyalah seekor semut di depan akumulasi Dewa Primordial. Dewa Tertinggi, beruntunglah Feng Wuchen tidak melampiaskan amarahnya pada Dau Surgawi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kekuatan ilahi yang mengerikan itu, kata Tetua Pertama dengan Ngeri. Tetua Pertama benar, Feng Wuchen terlalu menakutkan, kita tidak mampu menyinggung perasaannya, Tetua Kedua juga dipenuhi dengan kengerian. Dewa Tertinggi, ketika Feng Wuchen datang ke jalan surga di masa depan, dia pasti akan mengguncang posisi Dewa Tertinggi. Tidak ada seorang pun di jalan surga yang dapat melawannya, kata seorang penjaga dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sampaikan perintah ini. Sebarkan penampakan Feng Wuchen ke seluruh penjuru Dau Surgawi. Biarkan semua orang di Dau Surgawi tahu bahwa Feng Wuchen adalah Dewa Suci Dau Surgawi. Siapapun yang berani memprovokasi Dewa Suci akan dibunuh tanpa ampun. Dewa berdaulat segera mengeluarkan perintah. Alam Kekacauan Dengan berakhirnya pertempuran besar dan Dau Surgawi menyatakan niat baiknya terhadap Feng Wuchen, para tokoh utama dari berbagai kekuatan utama semuanya bersorak kegirangan. Kakak Feng, apa yang terjadi dengan kultivasi dan kekuatan suci Xiao-Siao? Mengapa dia juga memiliki aura Dewa Primordial? Liu Qingyang melintas dan bertanya dengan cemas. Saudari Xiao-Siao, apa yang terjadi? Miao Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Junlan, Jian Chou, dan Qiyu Tian juga melintas. Mereka juga sangat penasaran mengapa Ling Xiao-Siao memiliki aura Dewa Primordial. Kelahiran Dewa Primordial Aura juga melampaui ekspektasiku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kalian semua telah melihat betapa mengerikannya guru leluhur Dau Surgawi. Aku hanya bisa menggabungkan dua jenis kekuatan ilahi dengan paksa. Sebelum fusi, istriku berkultivasi di wilayahku. Jika aku gagal dalam fusi, istriku akan segera menyerap kekuatan ilahiku. Selama aku memiliki aura Dewa Primordial, aku pasti akan memiliki cara untuk menghadapi Master Leluhur Dau Surgawi. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar berhasil dalam fusi tersebut. Selama proses fusi, saya membiarkan istri saya menyerap asal-usul kekuatan ilahi yang lahir. Karena itu, istri saya juga memiliki aura Dewa Primordial. Sekarang, dia bahkan menyatu dengan kekuatan ilahi Chaos. Mendengar ini, semua orang akhirnya mengerti. Namun, mereka masih sangat terkejut, dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Leluhur ilahi Dau Surgawi dan Leluhur Kekacauan juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini adalah kekuatan ilahi yang menyatu dengan aura Dewa Primordial dan aura Dau tertinggi. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih kepada guru Leluhur Dau Surgawi. Saat itu, suamiku terluka parah. Hanya domain kekacauan yang bisa menyelamatkanku. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan. Ling Xiao-Siao tersenyum gembira. Setelah menyerap asal-usul kekuatan ilahi, kultifasiku meningkat pesat. Aku sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Aku hanya berhenti ketika aku berhasil mencapai Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ketiga. Saya sungguh iri. Kapan kita bisa menerobos ke alam Primal Chaos Heavenly Venerate? Wajah Liu Qingyang dipenuhi rasa iri. Jangan khawatir. Dengan adanya Tuhan yang terhormat, apakah Anda perlu takut tidak dapat menembus alam Primal Chaos Heavenly Venerate? Jian Chou tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir tentang masalah peningkatan kultifasi. Zhang Junlan menepuk bahu Liu Qingyang dan tersenyum. Belum lagi alam Primal Chaos Heavenly Venerate, bahkan Dewa Mulia pun tidak akan menjadi masalah. Xiao Xiao dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi, kata Chaos Mystical Fire Beast. Kakak Feng, apakah itu berarti kakak ipar juga dapat membantu kita memperkuat kekuatan suci kita? Tanya Long Xiaoyang. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Kakak Xiaoyang benar, istriku juga bisa memperkuat kekuatan ilahi dan kekuatan garis keturunanmu. Setelah mengatakan itu, dia menatap leluhur Dao Surgawi dan leluhur Chaos. Feng Wuchen tersenyum tipis. Leluhur ilahi Dao Surgawi, leluhur Chaos, dengan kekuatan ilahi istriku, itu seharusnya sudah cukup, kan? Aura Dewa Primordial itu mengerikan. Itu di luar imajinasiku. Seharusnya tidak ada masalah. Leluhur ilahi Dao Surgawi menganggup. Feng Wuchen, kamu harus bersiap. Ini bukan permainan anak-anak, kata leluhur Chaos dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Jangan khawatir, leluhur Chaos. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Jika saatnya tiba, aku harus merepotkan leluhur ilahi Dao Surgawi untuk membantu. Leluhur ilahi Dao Surgawi tersenyum tipis. Dengan kekuatan ilahiku, aku khawatir aku tidak akan banyak membantu. Leluhur ilahi Dao Surgawi terlalu rendah hati. Feng Wuchen tersenyum senang. Mendengar percakapan mereka bertiga, semua orang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi tidak ada yang menyela. Setelah pertempuran berakhir, Jiwa Naga dan berbagai vaksi utama kembali ke rumah. Setelah berita itu menyebar, kekuatan Feng Wuchen mengguncang alam kekacauan, dan kuil Dewa Naga menjadi semakin terkenal. Kekuatan gelap, suku api, dan leluhur Dao Jiu Suan telah musnah. Faksi-faksi utama alam kekacauan bersorak kegirangan. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu, Feng Wuchen meninggalkan kuil Dewa Naga bersama Ling Xiao Xiao dan tiba di kuil kekacauan dalam sekejap. Leluhur ilahi Dao Surgawi dan leluhur kekacauan telah menunggu lama. Salam, leluhur ilahi Dao Surgawi, leluhur kekacauan. Ling Xiao Xiao membungkuk hormat. Leluhur ilahi Dao Surgawi tersenyum gembira. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Leluhur Keos bertanya dengan sungguh-sungguh. Leluhur ilahi Dao Surgawi, leluhur Keos, aku sudah siap. Kita bisa mulai. Feng Wuchen tersenyum gembira. Ayo pergi. Leluhur ilahi Dao Surgawi melambaikan tangannya dan menghilang bersama Feng Wuchen dan dua orang lainnya. Pelindung kekacauan, apakah leluhur ilahi dan yang lainnya akan pergi ke Dao Surgawi? Kaisar Surgawi kuno bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Chaos Mysterious Firebeast menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Wuchen tidak berencana untuk pergi ke Heavenly Dao. Dia ingin membuka dunia. Apa? Tuan Muda ingin membuka dunia? Kaisar Langit Kuno dan Ni Wuhun terkejut. Mata mereka hampir keluar. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Feng Wuchen tidak ingin pergi ke Dao Surgawi untuk membuka dunia. Binatang api misterius kekacauan berkata, Benar sekali. Dan itu untuk membuka dunia yang lebih kuat dari Dao Surgawi. Ledakan. Ketika Chaos Mysterious Firebeast mengatakan itu, kepala Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya meledak. Mereka terkejut lagi. 4262. Feng Wuchen ingin menciptakan dunia yang bahkan lebih kuat dari Dao Surgawi. Dengan kultivasi Feng Wuchen saat ini, dia belum mencapai Dao Surgawi. Bagaimana dia bisa menciptakan dunia yang melampaui Dao Surgawi? Bisakah dia benar-benar melakukannya hanya dengan akumulasi dewa primordial? Lagi pula, tidak mudah untuk memulai dunia baru. Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya bahkan tidak berani memikirkannya. Desir. Desir. Di ruang tak berujung di luar alam kekacauan, Master Leluhur Dao Surgawi muncul bersama Feng Wuchen dan dua orang lainnya. Feng Wuchen, ini adalah dunia dimensi miriat warts. Dunia ini terletak di atas Dao Surgawi. Anda dapat merasakan aura Dao Surgawi di sini, kata Leluhur Ilahi Dao Surgawi. Melihat dunia dimensi bintang yang tak berujung, Feng Wuchen berseru, ada banyak hal aneh di dunia ini. Sungguh spektakuler. Saya pikir itu adalah akhir, tetapi sebenarnya itu hanyalah permulaan. Dunia dimensi yang indah. Ling Xiao Xiao tercengang. Dunia bintang yang spektakuler itu tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Feng Wuchen, dengan kultifasiku, aku tidak akan bisa bertahan lama di dunia dimensi ini. Aku masih harus bergantung pada akumulasi Dewa Primordialmu, kata Leluhur Ilahi Dao Surgawi. Feng Wuchen, ayo kita mulai, kata Leluhur Primal Chaos. Baiklah, Feng Wuchen mengangguk lalu menatap Ling Xiao Xiao. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao melepaskan akumulasi Dewa Primordial mereka pada saat yang sama. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dan kekuatan ilahi yang mengerikan tersapu keluar. Bahkan jika itu adalah dunia dimensi, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Merasakan kekuatan mengerikan dari akumulasi Dewa Primordial lagi, Leluhur Ilahi Dao Surgawi dan Leluhur Kekacauan Primal masih ketakutan. Istriku, gabungkan kekuatan ilahiyahmu ke dalam kekuatan ilahiyah ruang milikku. Kata Feng Wuchen sembari mengaktifkan kekuatan ilahiyah ruang miliknya. Baiklah, Ling Xiao Xiao melakukan apa yang diperintahkan. Berdengung-berdengung. Akumulasi Dewa Primordial mereka secara paksa diintegrasikan ke dalam kekuatan ilahi luar angkasa. Kekuatan ilahi yang bahkan lebih mengerikan menyebar dan bergulir. Dao Surgawi di bawah mengalami dampak yang kuat dan berguncang hebat. Aura Dewa Primordial yang kejam dan mengerikan langsung meluas ke dunia hukum Surgawi. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada perang di Dao Surgawi? Pakar mana yang sedang bertarung? Kekuatan Dewa macam apa ini? Mengerikan sekali, itu benar-benar dapat mengguncang seluruh Dao Surgawi. Kekuatan ilahi yang mengerikan ini tidak pernah terdengar. Selama beberapa saat, semua ahli teratas dari Dao Surgawi ketakutan setengah mati oleh aura ilahi purba yang mengerikan ini. Di kuil Surgawi, para Dewa berdaulat dan para petinggi juga sangat ketakutan. Wajah mereka sangat pucat. Aura ilahi primordial yang mendominasi dan menakutkan itu dipenuhi dengan kekuatan pencegah dan tekanan yang tak kenal ampun, dan itu mengguncang para ahli Dao Surgawi sampai-sampai mereka praktis tercekik. Tuan Dewa Tertinggi, ini adalah akumulasi Dewa Primordial milik Feng Wuchen. Tetua Agung berteriak ketakutan. Wajah Dewa Mahaguru dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dalam menghadapi akumulasi Dewa Primordial, baik kekuatan ilahi maupun akumulasi Dao tertingginya tertahan. Feng Wuchen ingin berurusan dengan Dao Surgawi kita. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan sucinya bisa muncul di Dao Surgawi? Bukankah pelindung mengatakan bahwa Feng Wuchen tidak akan menyerang Dao Surgawi? Bahkan hukum alam Dao Surgawi tidak dapat menahan kekuatan ilahi yang begitu mengerikan. Bagaimana kita bisa bertahan melawannya? Sudah berakhir, guru leluhur Dao Surgawi terkutuk itu. Dia membuat kita semua mendapat masalah. Baik itu petinggi kuil maupun para ahli kuil, semuanya saat ini dalam keadaan panik. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Apakah Feng Wuchen benar-benar akan menyerang Dao Surgawi? Jantung Dewa Mahaguru berdebar kencang. Rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya membuncah dalam dirinya. Tidak, kekuatan suci ini berasal dari dunia dimensi. Setelah merasakannya dengan saksama, ekspresi Dewa Mahaguru berubah drastis. Dia tercengang saat itu juga. Dunia dimensi, para petinggi juga tercengang. Feng Wuchen ingin membuka dunia. Mata Dewa Mahaguru yang ketakutan langsung melebar hingga batasnya. Dewa Mahaguru akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen tidak datang ke Dao Surgawi. Feng Wuchen ingin membuka dunianya sendiri. Status Dewa Surgawi Dao, yang berada di posisi kedua setelah satu dan di atas semua orang, bukanlah sesuatu yang diminati Feng Wuchen. Meskipun dia terkejut dan ngeri, Dewa tertinggi juga merasa sangat lega. Paling tidak, Feng Wuchen tidak akan menyerang Dao Surgawi. Pada saat ini, akumulasi Dewa Primordial milik Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan ilahi luar angkasa. Alasan mengapa Feng Wuchen menyatukan akumulasi Dewa Primordial dengan kekuatan ilahi luar angkasa adalah karena dia ingin membuka dunia baru dengan pertahanan yang sangat kuat. Leluhur ilahi Dao Surgawi, kekuatan ilahi ini seharusnya cukup, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Leluhur ilahi Dao Surgawi yang terkejut dan ngeri mengangguk kosong. Sudah cukup. Feng Wuchen, dunia yang kau buka harus dijaga oleh sumber kekuatan ilahi yang kuat, leluhur primal chaos mengingatkannya. Saya mengerti. Feng Wuchen menekuk tangannya dan dengan paksa menekan kekuatan ilahi luar angkasa yang telah menyatu dengan akumulasi Dewa Primordial. Aura yang mengerikan itu membumbung tinggi lagi. Feng Wuchen memejamkan matanya. Ruang di sekitarnya mulai berubah. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan tiga orang lainnya telah memasuki suatu ruang sejauh mata memandang. Tidak ada apapun di angkasa luas itu. Tak lama kemudian, saat kekuatan ilahi menyebar, ruang itu tiba-tiba mengalami perubahan mistis. Gunung, lautan, danau, bunga, tanaman, binatang, dan berbagai jenis kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya lahir dengan cepat di bawah pengaruh kekuatan ilahi. Dunia baru pun lahir begitu saja. Ling Xiao Xiao melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Wajah cantiknya kosong seperti ayam kayu. Ling Xiao Xiao menyaksikan kelahiran dunia baru untuk pertama kalinya. Ini adalah aura akumulasi tau tertinggi dan kekuatan dewa primordial, wajah leluhur ilahi dao surgawi dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Feng Wuchen, kau memperlakukan kekuatan dewa primordial dan akumulasi tau tertinggi sebagai kiroh. Leluhur primal Chaos bertanya dengan kaget. Mata tuanya melotot. Kekuatan dewa primordial dan akumulasi tau tertinggi adalah sama dengan kiroh dunia lain. Seberapa mewahnya ini? Benar sekali. Aku telah menggabungkan jejak kekuatan dewa primordial dan akumulasi tau tertinggi ke dalam dunia ini. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Karena aku ingin melampaui dao surgawi, baik itu kekuatan ilahi maupun kiroh, keduanya harus lebih kuat dari dao surgawi. Leluhur ilahi dao surgawi, aku harus menyusahkan kalian berdua untuk membantuku menentukan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Selanjutnya, dengan bantuan leluhur ilahi dao surgawi dan leluhur kekacauan primal, Feng Wuchen menyelesaikan pembagian wilayah dunia. Ia memadatkan gerbang dunia, menyiapkan kekuatan ilahi kesengsaraan surgawi, dan akhirnya terhubung dengan dao surgawi. Akhirnya selesai. Aku kelelahan. Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam. Kekuatan ilahinya hampir habis. Suamiku, kamu telah bekerja keras. Ling Xiao Xiao tersenyum senang. Feng Wuchen, basis kultifasimu tidak dapat mencapai level alam dunia baru itu. Kamu bahkan tidak dapat mencapai alam dao surgawi. Leluhur primal keos mengerutkan kening dan berkata, Saat pertama kali aku menciptakan alam primal keos, aku sudah berada di puncak alam dewa utama. Tidak masalah. Kamu bisa perlahan-lahan meningkatkan basis kultifasimu. Feng Wuchen tersenyum acu-ta'acu dan berkata, Lagi pula, akulah yang menciptakan dunia ini. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Sekarang, aku juga orang terkuat di dunia baru ini. Suamiku, nama apa yang ingin kau berikan pada dunia ini? Tanya Ling Xiao Xiao. 4.263 Nama dunia baru itu adalah alam tanpa Tuhan. Feng Wuchen tersenyum tipis, seolah dia sudah memikirkan nama dunia baru itu. Alam tanpa dewa, leluhur dewa dan leluhur kekacauan primal menatap Feng Wuchen dengan heran. Alam tanpa Tuhan. Ling Xiao Xiao menganggup dan menatap Feng Wuchen sambil tersenyum, Alam tanpa dewa, alam tanpa debu, nama dunia baru itu sangat bagus. Haha, mendengar kata-kata Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Dunia tanpa dewa, leluhur ilahi menganggup. Di dunia tanpa dewa, kejahatan dan penindasan berkurang, dan kehangatan pun bertambah. Ling Xiao Xiao terkekeh. Istri saya benar, Feng Wuchen tersenyum, namun, begitu dunia baru lahir, bukan giliran kita untuk mengendalikan semua karma. Yang dapat kita lakukan hanyalah mencoba membuat dunia ini setenang dan setenang mungkin. Feng Wuchen benar, segala sesuatu di dunia ini memiliki siklus karma. Karena kita tidak dapat mengendalikannya, maka kita harus mencoba menguranginya. Leluhur ilahi tersenyum. Meski begitu, duniaku adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali aku mati. Feng Wuchen berkata dengan nada mendominasi di dalam hatinya. Feng Wuchen, dunia baru adalah awal yang baru. Leluhur primal chaos tersenyum tipis, aku percaya kamu akan melakukannya dengan lebih baik. Leluhur primal chaos benar, dunia baru adalah awal yang baru. Feng Wuchen tersenyum gembira, selanjutnya, saatnya membawa orang-orang kita ke alam tanpa dewa. Suamiku, kultivasi mereka tidak cukup tinggi. Bisakah mereka mencapai alam tanpa dewa? Ling Xiao Xiao bertanya dengan ragu. Ini adalah dunia yang aku ciptakan. Siapapun yang aku inginkan bisa datang. Tidak ada hukum di alam tanpa dewa yang bisa mengendalikannya. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Kata-katanya yang tampak tenang penuh dengan dominasi. Leluhur primal chaos menganggup dan berkata, Feng Wuchen benar, alam ilahi adalah dunia yang diciptakannya. Memang terserah padanya untuk memutuskan. Siapapun dari kuil naga dapat memasuki alam ilahi. Karena dunia ilahi tertinggi memiliki kekuatan ilahi kuno yang begitu kuat dan akumulasi dao yang tertinggi, leluhur suci ini akan tinggal di sini untuk berkultivasi. Leluhur suci dao surgawi tertawa gembira. Dia tidak sabar untuk menguji kecepatan kultivasinya. Leluhur suci dao surgawi, patriar kekacauan primal, kalian dapat berkultivasi dimanapun yang kalian inginkan di alam tanpa dewa. Alam tanpa dewa telah lahir. Semua yang perlu dilakukan telah dilakukan. Aku dapat melakukan sisanya sendiri. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan berdiri dalam upacara denganmu. Leluhur primal chaos tertawa gembira. Istri, ayo kita kembali. Alam dewa tertinggi telah lahir. Kita harus membawa ayah dan yang lainnya sesegera mungkin, begitu pula putri kita yang berharga. Feng Wuchen tertawa gembira, berharap agar dia dapat segera membawa semua orang di istana dewa naga ke alam dewa tertinggi. Sudah lama sekali aku tidak bertemu Xiao Xiao. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ling Xiao tertawa senang. Dia sangat merindukan Xiao Xiao. Leluhur suci dao surgawi, patriar kekacauan primal, kami akan kembali ke alam kekacauan primal terlebih dahulu. Feng Wuchen tertawa, lalu menghilang bersama Ling Xiao Xiao. Setelah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi, leluhur suci dao surgawi menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka Feng Wuchen dapat menciptakan dunia yang begitu kuat dengan mudah. Tampaknya akumulasi dewa primordial jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Tuan benar, kengerian akumulasi dewa primordial benar-benar tak terbayangkan. Leluhur primal keos mengangguk. Kuil naga mantra kekacauan primal. Jian Chou, sampaikan perintahnya. Semua orang di istana dewa naga harus segera berkumpul. Feng Wuchen memberi perintah lalu menghilang. Baik, Tuan, Jian Chou menerima perintah itu dengan hormat dan segera meneruskannya. Istana naga ilahi dan supremasi jiwa naga segera berkumpul di alun-alun istana naga ilahi. Namun, mereka hanya melihat Ling Xiao Xiao dan tidak melihat Feng Wuchen. Mereka semua sangat bingung. Xiao Xiao, di mana kakak Feng? Tanya Liu Qingyang. Nyonya supremasi, apa yang sedang kita lakukan? Tanya Jian Chou penasaran. Pandangan semua orang tertuju pada Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, semuanya, besiaplah. Kita akan segera menuju ke dunia baru. Dunia baru. Semua orang di istana dewa naga terkejut. Di istana dewa Pangu, Feng Wuchen muncul dalam sekejap. Salam, Guru. Kaisar Agung dan Feng adalah orang pertama yang muncul dalam sekejap dan dengan hormat menyambut Feng Wuchen. Apakah Tuan dan Guru Purba sedang berkultivasi? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Grandmaster dan yang lainnya ada di Aula Utama. Tuan, silakan. Kaisar Agung dan Feng menjawab dengan hormat dan segera membawa Feng Wuchen ke Aula Utama. Di Aula Utama, Pangu Si, Penguasa Purba, dan banyak supremasi lainnya tengah minum teh dan mengobrol. Melihat Feng Wuchen masuk, supremasi peerless tersenyum gembira dan berkata, murid yang baik, kamu akhirnya di sini untuk menemui kami. Guru, senior Pangu Si, senior primeval lord, aku di sini untuk membawa kalian ke suatu tempat. Feng Wuchen langsung ke intinya. Di mana, semua orang memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Dunia baru. Feng Wuchen tersenyum misterius. Pada saat yang sama, di Istana Ilahi Kekacauan. Kaisar Langit Kuno, binatang api mistik kekacauan, dan para ahli Istana Ilahi Kekacauan lainnya, serta para ahli suku naga kekacauan, telah berkumpul di alun-alun. Semua orang sangat gembira. Jelas, mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Binatang api mistis keos seharusnya sudah memberitahumu. Kau harus siap untuk pergi ke dunia baru. Feng Wuchen tersenyum senang. Tuan muda, kami semua sudah siap, kata Kaisar Langit Kuno dengan penuh semangat. Semua orang juga berteriak. Sangat bagus. Siapa lagi yang ingin pergi? Kamu bisa memutuskan sesegera mungkin. Kita akan segera menuju dunia baru. Feng Wuchen tersenyum senang. Sementara itu, klon Feng Wuchen muncul di dunia pangu, dunia abadi kuno, dunia suci, dunia dewa, dunia surga, dan dunia fana. Kemunculan Feng Wuchen membuat keluarga Feng, Istana Dewa Naga, Aliansi Dewa Naga, dan kekuatan besar lainnya menjadi heboh. Hal itu menimbulkan sensasi di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Mengetahui bahwa Feng Wuchen akan membawa mereka ke dunia baru, mereka semua sangat gembira. Kita harus tahu bahwa di dunia manapun, Feng Wuchen adalah sosok legendaris. Ia adalah panutan bagi banyak anak muda. Semuanya, bersiap-siaplah. Dalam satu jam, kita akan segera menuju ke dunia baru. Kelon Feng Wuchen dari berbagai dunia berbicara pada saat yang sama. Feng Wuchen berencana untuk membawa semua orang dari keluarga Feng dan Istana Dewa Naga ke dunia ilahi tertinggi. Satu jam kemudian, semua orang dari Istana Dewa Naga dari berbagai dunia menghilang begitu saja. Entah itu keluarga Feng terkuat di dunia fana, Istana Dewa Naga dan Yang Mulia Jiwa Naga terkuat, atau pusat kekuatan berbagai kekuatan besar yang terkait dengan Feng Wuchen, mereka semua menghilang. Pada awalnya, berbagai kekuatan dan banyak sekali pembudidaya dari berbagai dunia tidak menyadarinya. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan besar dari berbagai dunia akan menemukan bahwa keluarga Feng dan Istana Dewa Naga yang kuat telah menghilang begitu saja. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Istana ilahi keluarga Feng dan Istana Dewa Naga kosong dan menjadi keberadaan yang paling misterius. Semua ini bagaikan mimpi, seolah-olah keluarga Feng dan Istana Dewa Naga tidak ada. Namun semua tokoh terkemuka yang mengenal Feng Wuchen tahu bahwa bukan Istana Dewa Naga yang tidak ada, melainkan sudah pergi ke dunia baru. 4264. Jalan Surgawi Feng Wuchen muncul di kehampaan Jalan Surgawi. Dia melirik dunia Jalan Surgawi dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini Jalan Surgawi? Memang berbeda. Guru, tidak peduli seberapa kuat Jalan Surgawi, itu tidak dapat dibandingkan dengan alam dewa tertinggi yang guru ciptakan. Pedang Dewa Naga tertawa gembira. Tentu saja, Feng Wuchen tersenyum bangga. Kemudian, aura akumulasi Dewa Primordial yang mengerikan menyebar. Kemanapun akumulasi Dewa Primordial yang mengerikan itu lewat, para kultifator di sekitarnya ketakutan. Mereka semua merasa seperti kelinci yang menjadi sasaran harimau ganas. Ini adalah kekuatan suci yang mengerikan yang muncul di Jalan Surgawi. Siapakah yang memiliki kekuatan ilahi yang begitu mengerikan? Apakah Jalan Surgawi kita memiliki ahli yang begitu menakutkan? Kekuatan Dewa macam apa ini? Kekuatan suci ini tidak dengan sengaja menekan kekuatan suciku, tapi aku merasa kekuatan suciku telah menghilang. Banyak pakar yang ketakutan setengah mati. Desir, desir, desir. Tak lama kemudian, satu persatu sosok bermunculan. Mereka semua adalah ahli Jalan Surgawi tingkat atas. Namun, saat mereka melihat Feng Wuchen, wajah mereka berubah drastis. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan, tetapi hati mereka sangat gembira. Salam, Tuan Dewa Suci. Para ahli berlutut dengan satu kaki karena takut. Mereka belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya, tetapi setelah Dewa Mahaguru memberi perintah, para ahli Jalan Surgawi semuanya telah melihat penampilan Feng Wuchen. Feng Wuchen sekarang adalah Dewa Suci Jalan Surgawi, yang kedua setelah Jalan Surgawi dan di atas semua orang. Statusnya luar biasa. Tidak perlu bersikap sopan. Kau boleh pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Iya, para ahli mundur dengan hormat. Feng Wuchen sedikit merasakan dan merasakan aura ahli terkuat di Jalur Surgawi. Dia pastilah Dewa Tertinggi Jalan Surgawi, tebak Feng Wuchen. Dewa Tertinggi, namaku Feng Wuchen. Feng Wuchen menggunakan kekuatan akumulasi Dewa Primordial untuk mengirimkan transmisi suara ke ahli terkuat di Jalan Surgawi. Di kuil Jalan Surgawi, Dewa Tertinggi terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Feng Wuchen. Apa, Feng Wuchen, tetua pertama dan petinggi lainnya di aula juga terkejut. Desir. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di langit di atas kuil Surgawi. Mereka di sini. Ekspresi kepala Dewa Tertinggi berubah drastis sekali lagi. Para petinggi pun segera menyadari hal ini. Swiss, Swiss. Dewa Mahaguru, Tetua Agung, dan jajaran atas lainnya segera muncul dalam sekejap. Semua orang dari kuil Surgawi juga muncul satu demi satu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Ketika mereka semua melihat Feng Wuchen, mereka langsung tercengang. Bukankah pemuda ini Feng Wuchen dari alam kekacauan? Pria yang telah dianugerahi gelar orang suci dao Surgawi oleh Dewa Inti Tertinggi. Feng Wuchen memberikan penghormatan kepada Dewa Mahaguru dan para tetua serta senior. Feng Wuchen menunduk dan menangkupkan tinjunya dengan sopan. Dewa suci, tidak perlu bersikap begitu sopan. Dewa Mahaguru tersenyum sopan. Meskipun dia tampak tenang dan kalem, sebenarnya dia sangat gugup dan takut dalam hatinya. Benar sekali, Tuhan Mahaguru merasa takut. Dewa Mahaguru tidak tahu mengapa Feng Wuchen tiba-tiba datang ke dao Surgawi. Sang Tetua Agung dan yang lainnya juga sangat gugup dan takut dalam hati mereka. Jelas, mereka semua khawatir kalau Feng Wuchen datang ke dao Surgawi kali ini untuk berurusan dengan dao Surgawi. Jika memang begitu, tak seorang pun di alam Surgawi mampu menahannya sedikitpun. Salam, Dewa Suci, semua orang dari kuil Surgawi, termasuk Tetua Agung, berlutut dengan hormat. Senior, tidak perlu bersikap begitu sopan. Feng Wuchen tersenyum sopan. Namun, senyuman sopan Feng Wuchen membuat Mahaguru Dewa dan yang lainnya merasa jauh lebih tenang. Dewa Suci mengundang Anda masuk. Dewa Mahaguru tersenyum sopan dan bahkan membuat gerakan mengundang. Di seluruh dao Surgawi, selain Feng Wuchen, Dewa Mahaguru tidak pernah begitu sopan kepada orang lain. Jelas terlihat betapa waspadanya Sang Mahaguru Dewa terhadap Feng Wuchen. Tuan Dewa Tertinggi, Anda terlalu sopan. Feng Wuchen tersenyum ringan. Setelah memasuki aula utama, ekspresi para petinggi masih gugup. Tidak ada yang berani berbicara atau bahkan menatap langsung ke arah Feng Wuchen. Bagi mereka, teror konotasi Dewa Primordial merupakan kejutan yang terus-menerus. Dewa Suci, bolehkah aku tahu alasan kedatanganmu ke dao Surgawi? Dewa Mahaguru tersenyum dan bertanya dengan sopan. Feng Wuchen langsung ke intinya. Tuan Dewa Tertinggi, aku telah membuka dunia baru. Kali ini aku datang ke dao Surgawi untuk menanyakan apakah ada orang di dao Surgawi yang bersedia menuju ke dunia baru. Dunia baru, Dewa Mahaguru dan jajaran atas semuanya memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen memang telah membuka dunia baru. Benar sekali, dunia baru itu disebut dunia tanpa Dewa, dan berada di atas dao Surgawi. Dunia tanpa Dewa sudah terhubung dengan dao Surgawi, jadi aku secara khusus datang untuk mengundang para ahli dao Surgawi untuk menuju ke sana. Feng Wuchen tersenyum sopan. Dunia Dewa Tertinggi telah menyiapkan kesengsaraan Surgawi. Agar para ahli dao Surgawi berhasil naik, kekuatan ilahi kesengsaraan Surgawi tidak terlalu kuat sekarang. Saya berencana untuk memberikan 10.000 tempat kepada dao Surgawi. Setengah tahun kemudian, kesengsaraan Surgawi dunia Dewa Tertinggi akan kembali ke kekuatan ilahi aslinya. Pada titik ini, Dewa Mahaguru dan jajaran atasnya begitu terkejut hingga hampir mati lemas. Dewa Suci, apakah alam Dewa Tertinggi lebih kuat dari dao Surgawi? Tetua Agung bertanya dengan tergesa-gesa. Benar sekali, baik di dunia maupun di alam kultifasi, keduanya lebih kuat dari dao Surgawi. Energi roh alam Dewa Tertinggi adalah kekuatan Dewa Primordial dan konotasi dao tertinggi. Siapapun yang menuju alam Dewa Tertinggi dapat mengolah kekuatan Dewa Primordial dan konotasi dao tertinggi. Namun, itu juga tergantung pada keberuntungan seseorang. Feng Wu Chen mengangguk. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, semua eselon atas, termasuk Dewa Mahaguru, merasakan kepala mereka meledak. Mereka sangat terkejut sekali lagi. Energi roh adalah kekuatan Dewa Primordial dan konotasi dao tertinggi. Dengan kultifasi Dewa Master Tertinggi, mudah bagimu untuk melewati kesengsaraan dan naik ke alam Dewa Tertinggi sekarang. Feng Wu Chen menatap Dewa Mahaguru dan berkata sambil tersenyum, dunia Dewa Mahaguru baru saja lahir. Saat ini, semua jenis kekuatan ilahi yang kuat sedang dipupuk. Semua makhluk hidup dipelihara oleh kekuatan ilahiku. Setelah dunia Dewa Mahaguru lahir, aku merasakan aura yang sangat tidak biasa. Ada kemungkinan besar aura itu akan menumbuhkan kekuatan yang melampaui kekuatan ilahiku. Semua orang harap manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tuhan Mahasa dan para petinggi sangat terkejut hingga mereka ketakutan. Melihat kerumunan yang sangat terkejut, Feng Wu Chen melanjutkan sambil tersenyum, 10.000 slot akan diputuskan oleh Dewa Mahaguru. Siapapun yang ingin pergi, harap bersiap untuk melewati kesengsaraan. Dunia Dewa Mahaguru menyambut kalian semua kapan saja. Setelah berkata demikian, Feng Wu Chen bangkit dan pergi, meninggalkan kerumunan orang yang sangat terkejut di Aula Utama. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sang Mahaguru Tuhan dan yang lainnya akhirnya kembali ke dunia nyata. Dewa Mahaguru, apakah kita akan naik ke alam Dewa Tertinggi? Tetua Agung bertanya dengan tergesa-gesa. Pandangan semua orang beralih ke Dewa Mahaguru. Mereka telah berkultivasi di Dao Surgawi selama bertahun-tahun. Sangat sulit bagi para kultifator untuk maju lebih jauh. Kelahiran alam Dewa Tertinggi tentu saja telah memberi mereka kesempatan. Terlebih lagi, kekuatan ilahi kesengsaraan surgawi di alam Dewa Tertinggi tidak sekuat itu sekarang. Bahkan jika mereka belum mencapai puncak Dao Surgawi, mereka masih bisa berhasil melewati kesengsaraan dan naik ke atas. Selain itu, energi roh di alam Dewa Tertinggi adalah kekuatan Dewa Primordial dan konotasi Dao Tertinggi. Ini adalah kekuatan ilahi yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Para petinggi jelas tergoda. Dewa Tertinggi mempertimbangkan sejenak. Kemudian, dia memutuskan dan berkata, jalani kesengsaraan dan naiklah ke alam Dewa Tertinggi. 4265 Feng Wuchen meninggalkan Dao Surgawi dan menuju ke berbagai dunia. Tidak ada alam Dewa yang sangat besar, Feng Wuchen perlu pergi ke banyak dunia untuk menemukan para ahli. Khususnya di dunia Asura, para kultifator di dunia Asura semuanya adalah orang mati, dan jiwa mereka memiliki kesempatan tertentu untuk muncul di dunia Asura. Mereka tidak perlu khawatir, dan hanya membutuhkan kesempatan untuk meninggalkan dunia Asura dan terlahir kembali. Asal Feng Wuchen membuka mulutnya, pasti banyak ahli top yang mau pergi ke alam tanpa Dewa. Tidak ada alam Dewa yang baru saja lahir, selain istana Dewa Naga dan para kultifator yang terkait dengan istana Dewa Naga, atau para kultifator yang dikenal Feng Wuchen, tidak ada orang lain. Dunia yang begitu luas ini masih membutuhkan lebih banyak lagi pembudidaya. Tentu saja, Feng Wuchen juga tahu bahwa alam tanpa Dewa membutuhkan waktu untuk berkembang, dan mustahil mencapai surga dalam satu langkah. Baru setelah puluhan juta tahun, alam kekacauan menjadi dunia tempat para ahli tersebar luas bagaikan awan. Jika alam tanpa Dewa ingin berkembang cepat, ia harus menyuntikkan lebih banyak darah. Selama beberapa hari, Feng Wuchen sibuk berkeliling ke berbagai dunia. Demi alam tanpa Dewa, Feng Wuchen harus melakukannya sendiri. Saya telah berkeliling ke banyak dunia selama beberapa hari terakhir. Sungguh melelahkan. Feng Wuchen tertawa tak berdaya, untungnya, aku menemukan banyak kultifator. Dengan mereka pergi ke alam tanpa Dewa, tempat ini tidak akan terlalu sepi. Meskipun sangat melelahkan, tetapi semuanya terbayar lunas. Feng Wuchen secara pribadi dapat menyaksikan dunia yang telah ia buka perlahan menjadi lebih kuat. Guru, alam Dewa tiada sebesar ini, jumlah kultifator ini masih terlalu sedikit. Mata Dewa menyampaikan dengan penuh hormat. Feng Wuchen tertawa getir, memang, jumlahnya sangat sedikit. Kita masih harus terus mencari. Guru, mengapa hanya ada sedikit tempat di berbagai dunia besar, hanya Dao Surgawi yang memberi kita 10 ribu tempat? Long Senjian bertanya dengan bingung. Feng Wuchen tertawa acu-ta'acu, Dao Surgawi adalah eksistensi terkuat di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Alam Dewa tiada terhubung dengan Dao Surgawi, dan kultifasi para kultifator Dao Surgawi lebih dekat dengan alam Dewa tiada. Hanya di dunia dengan kultifator yang kuat, yang lemah akan bekerja lebih keras dan berkultifasi lebih keras. Di dunia ini, kalau ada orang lemah, pasti ada orang kuat. Bukankah guru orang yang kuat, dan leluhur ilahi Dao Surgawi? Tanya Long Senjian. Kultifasiku tidak sebaik Dao Surgawi, hanya saja esensi dewa primordialku lebih kuat. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, karena itu, aku tidak berencana untuk pergi ke Dao Surgawi. Kekuatan ilahi guru telah melampaui Dao Surgawi. Tentu saja, tidak perlu pergi ke Dao Surgawi. Menciptakan dunia tanpa dewa adalah keputusan terbaik. Selain itu, jika Anda berkultifasi di dunia tanpa dewa, kultifasi guru akan segera melampaui Dao Surgawi, kata mata dewa dengan hormat. Guru, Anda telah melampaui Dao Surgawi dan membangun dunia ilahi tertinggi. Saya khawatir Anda adalah orang pertama yang melakukannya, kata Ion Origen dengan hormat. Yang pertama, Feng Wuchen tersenyum tipis. Bukan hanya yang pertama, tetapi juga yang termuda dan terkuat. Long Senjian menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Haha, Feng Wuchen tak kuasa menahan tawa keras. Tak lama kemudian, ia berubah dan menghilang, terus menuju ke dunia lain. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Alam kekacauan, alam pangu, alam abadi kuno, dunia suci, dan dunia lain dengan kuil naga perlahan menyadari bahwa kuil naga telah menghilang selama tiga tahun. Istana Megah Kuil Naga Kosong Selama tiga tahun terakhir, tak seorang pun dari kuil naga muncul di berbagai dunia. Aneh sekali, apa yang terjadi dengan kuil naga? Mengapa mereka semua menghilang? Kuil naga telah hilang selama tiga tahun. Tiga tahun lalu, saya mendengar bahwa Feng Wuchen kembali, dan kemudian kuil naga menghilang. Kemana orang-orang kuil naga pergi? Apa yang terjadi di kuil naga? Jika mereka naik, mustahil bagi kita untuk tidak mengetahuinya. Sudah tiga tahun, dan bahkan Dragon Soul Venerable dari Dragon Temple belum melihat mereka. Kuil naga telah menghilang selama tiga tahun. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau tidak, kekuatan yang begitu menakutkan dan dasyat tidak akan pernah hilang selama tiga tahun tanpa alasan. Semua orang di kuil naga telah menghilang selama tiga tahun. Para kultifator dari berbagai dunia sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, mereka hanya menyadari bahwa kuil naga telah menghilang. Mereka tidak menyadari bahwa pusat kekuatan besar lainnya juga telah menghilang. Selama tiga tahun, meskipun Istana Dewa Naga di berbagai alam kosong, tidak ada satupun kultifator yang berani melangkahkan kaki ke dalamnya. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati kuil naga. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi di kuil itu. Akan tetapi, ada rumor di Chaos Realm bahwa karena leluhur Dao Surgawi dibunuh oleh Feng Wuchen, hal itu membuat Dao Surgawi marah dan menyebabkan bencana yang fatal. Sejak hari kuil naga menghilang, kuil itu telah dihancurkan oleh Dao Surgawi. Apakah kuil dewa naga dibantai? Bagaimana ini mungkin? Saya pikir semua orang di kuil naga berkultifasi dalam pengasingan. Apakah itu hancur? Itu benar. Kuil naga pasti telah dihancurkan oleh Dao Surgawi. Kalau tidak, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang selama tiga tahun? Terlebih lagi, hanya orang kuat Dao Surgawi yang bisa menghancurkan kuil dewa naga tanpa suara. Kuil naga dan yang mulia jiwa naga semuanya telah menghilang. Mereka pasti telah dihancurkan sepenuhnya oleh Dao Surgawi. Bagaimanapun, Feng Wuchen telah membunuh guru leluhur Dao Surgawi. Dao Surgawi menghancurkan kuil naga. Apakah kamu bercanda? Dao Surgawi tidak mampu menyinggung Feng Wuchen. Jangan dengarkan rumor ini. Setelah berita itu tersebar, berbagai kekuatan di alam kekacauan terguncang. Kecuali kekuatan transcendental, kekuatan lain tidak tahu apa yang terjadi dengan hilangnya kuil naga. Kuil naga baru saja bangkit di alam kekacauan, lalu tiba-tiba menghilang selama tiga tahun. Hal aneh seperti itu tentu saja menimbulkan keraguan semua orang. Kuil naga telah menghilang selama tiga tahun. Sekarang setelah berita itu keluar, semua orang mempercayainya. Hanya alasan kehancuran totalnya yang bisa meyakinkan semua orang di Chaos Realm. Tentu saja, ada juga banyak pusat kekuatan yang tidak percaya bahwa kuil naga telah dihancurkan. Alam kekacauan. Di suatu tempat yang misterius, seseorang muncul dalam sekejap dan berlutut dengan hormat untuk melapor, melapor kepada tuanku, saya telah mendengar beritanya. Kuil naga tidak dihancurkan oleh Dao Surgawi, juga tidak pergi ke Dao Surgawi. Feng Wuchen lah yang membawa kuil naga ke dunia baru. Dunia baru, sebuah suara tua terdengar terkejut, lalu seorang lelaki tua berjubah hitam muncul. Bawahan ini mendengar berita dari Chaos Divine Nation. Seharusnya tidak salah, dunia baru ini disebut Supreme Divine Realm. Itu adalah dunia yang dibuka oleh Feng Wuchen. Pria itu melaporkan dengan hormat. Dunia yang dibuka oleh Feng Wuchen. Pria tua berjubah hitam itu terkejut lagi. Bola matanya hampir terbang keluar, dan dia benar-benar tercengang. Feng Wuchen benar-benar membuka dunia baru. Orang tua berjubah hitam itu tidak lain adalah sesepuh ketiga dari Chaos Divine Palace, Jian Wuhan. Melapor kepada tuanku, bawahan ini juga mendengar bahwa selain kuil naga, banyak tokoh kuat dari Istana Dewa Kekacauan dan pasukan utama di bawah mereka juga telah pergi ke alam dewa tertinggi. Raja Kekacauan dan naga leluhur Kekacauan juga telah pergi ke alam dewa tertinggi. Pria itu melanjutkan dengan hormat. Mereka semua pergi ke alam ilahi tertinggi. Wajah Jian Wuhan penuh dengan keterkejutan. Tuanku, hampir semua ahli teratas di alam Kekacauan telah pergi ke alam ilahi tertinggi. Sekarang, tidak banyak yang dapat bersaing dengan Anda. Tuanku, Anda tidak perlu bersembunyi lagi. Pria itu berkata dengan hormat. 4266 Persembunyian Beranikah kau mengatakan bahwa Pak Tua itu bersembunyi? Wajah Tua Jian Wuhan yang tertegun langsung berubah menyeramkan saat dia melontarkan telapak tangan ke udara. Ledakan Off Kekuatan ilahi yang mengerikan menyebabkan bawahan itu memuntahkan darah di tempat saat sosoknya terbang keluar. Apakah orang tua perlu bersembunyi? Si tua sedang berkultivasi dalam pengasingan. Mereka tidak dapat menemukan Pak Tua, dan kau berani mengatakan bahwa Pak Tua bersembunyi. Jian Wuhan meledak dalam kemarahan. Yang mulia, tenangkan amarah Anda. Yang mulia, ampuni nyawaku. Orang hina ini tahu kesalahannya. Orang rendahan ini tahu kesalahannya. Orang itu berlutut ketakutan dan bersujud memohon belas kasihan. Ketakutan setengah mati. Enyahlah. Jian Wuhan meraung marah, membuat orang itu ketakutan dan mundur. Amarah Jian Wuhan membumbung tinggi ke langit saat dia meraung dengan ganas. Orang tua itu akhirnya berhasil menembus alam Chaos Heavenly Empyrean tingkat 9 dengan susah payah. Feng Wuchen telah membuka dunia baru. Bagaimana mungkin kultivasi seorang junior bisa melampaui orang tua itu? Mengapa seperti ini? Orang tua itu tidak mau. Setelah leluhur Dao Waning Moon terbunuh, Jian Wuhan telah berkultivasi dalam pengasingan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kultivasinya dan membalas dendam. Jian Wuhan mengandalkan artefak ilahi spasial milik leluhur Dao Waning Moon untuk berkultivasi, dan kultivasinya maju pesat. Sekarang, dia sudah berada di alam Chaos Heavenly Empyrean tingkat ke-9. Dengan kultivasi Jian Wuhan saat ini, dia benar-benar salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di alam kekacauan. Namun saat dia keluar dari pengasingannya, dia mengetahui bahwa kuil dewa naga telah menghilang secara misterius selama tiga tahun. Kemudian, dia mengetahui bahwa Feng Wuchen sebenarnya telah membunuh leluhur Dao Jiu Suan, memusnahkan ras api dan kekuatan gelap, dan bahkan membunuh master leluhur Dao Surgawi. Ini berarti kultivasi Feng Wuchen telah melampaui Jian Wuhan. Berkultivasi dengan gila-gilaan, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa membalas dendam. Bagaimana mungkin Jian Wuhan tidak marah? Ketika akhirnya dia mengetahui berita itu, dia mengetahui bahwa Feng Wuchen telah meninggalkan alam kekacauan. Feng Wuchen telah membuka dunia baru. Pencapaian yang mengerikan seperti itu merupakan pukulan berat bagi Jian Wuhan. Dia tidak bisa menerimanya. Karena mereka semua telah pergi ke alam dewa tertinggi dan tidak dapat membalas dendam pada Feng Wuchen, maka orang tua itu akan menghancurkan kuil kekacauan primal. Jian Wuhan meraung dengan ganas, dan niat membunuh yang mengerikan meletus darinya. Jian Wuhan yang marah segera menuju kuil primal keos. Saat ini, di aula kekacauan ilahi, selain beberapa venerat surgawi kekacauan tingkat delapan, binatang api misterius kekacauan, kaisar surgawi kuno, dan ni wuhun semuanya telah pergi ke dunia ilahi tertinggi. Kepala balai kuil kekacauan kini telah menjadi seorang pemuda. Berdengung. Kekuatan ilahi Jian Wuhan yang mengerikan tiba-tiba turun ke istana ilahi primal keos, menyebabkan ruang alam primal keos bergetar hebat. Penghormatan surgawi dari kekacauan sembilan kali lipat. Aura ini milik, pengkhianat Jian Wuhan. Itu benar, inilah aura Jian Wuhan. Jian Wuhan telah mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya. Cepat laporkan pada kepala istana dan para tetua. Para ahli kuil kekacauan semuanya merasakan kekuatan suci Jian Wuhan yang mengerikan dan muncul satu demi satu. Hari ini, aku akan menghancurkan kuil kekacauan sepenuhnya. Raungan marah Jian Wuhan bergema di seluruh kuil kekacauan, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti kuil kekacauan, mencekik semua orang. Desir. Hah. Namun, saat sosok Jian Wuhan muncul, tiba-tiba ada kekuatan ilahi yang mendominasi dan menakutkan yang menekannya. Kekuatan itu membuat Jian Wuhan ketakutan hingga dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Jian Wuhan bahkan tidak punya waktu untuk bertindak tangguh sebelum dia terluka parah di tempat. Jian Wuhan tidak bisa terlihat keren lebih dari tiga detik. Kekuatan ilahi apakah ini? Bagaimana ini mungkin? Seorang master ilahi agung caotik tingkat tujuh bisa melukaiku dengan parah. Wajah Jian Wuhan berubah drastis, dan dia ketakutan. Bagaimana mungkin Jian Wuhan percaya bahwa seorang caotik Grand Divine Master tingkat tujuh dapat melukai seorang caotik Heavenly Venerate tingkat sembilan? Seorang pemuda berjalan keluar perlahan dari aula utama dengan senyum bahagia di wajahnya. Kaisar kuno. Kuno. Mata Jian Wuhan membelalak tak percaya. Pemuda yang berjalan keluar adalah cucu Kaisar Surgawi Kuno, Kaisar Kuno. Jian Wuhan tidak percaya bahwa Kaisar Kuno telah dibangkitkan. Tetua ketiga, akhirnya kau di sini. Kaisar Kuno tersenyum gembira saat dia berjalan mendekati Jian Wuhan. Bagaimana ini mungkin? Jian Wuhan berkata dengan tidak percaya. Bukankah kamu sudah mati? Bagaimana kamu masih hidup? Lalu, apa kabar dengan kekuatan sucimu? Aku memang sudah mati, tetapi karena prestasi pertempuran kakekku yang luar biasa, Tuan Mudahol kemudian menghidupkanku kembali dan memutuskan untuk memberiku kesempatan untuk membuka lembaran baru. Dia bahkan menganugerahiku kekuatan ilahi yang kuat, dan itu khusus digunakan untuk menghadapimu. Ini adalah perintah dari Tuan Mudahol. Kaisar Kuno tersenyum gembira. Patriar Chaos bahkan memberiku posisi Master Kuil Chaos. Aku sudah lama menunggumu. Berurusan denganku. Jian Wuhan tercengang. Itu benar. Inilah kekuatan ilahi kekacauan yang telah diperkuat oleh Tuan Mudah Balai. Kaisar Kuno tersenyum bangga. Tuan Mudah Balai berkata bahwa membunuhmu dengan kekuatanmu itu terlalu mudah. Semudah membunuh semut. Tuan Mudah Balai tidak ingin membuang waktu, jadi dia menyuruhku melakukannya. Perkataan Kaisar Kuno membuat Jian Wuhan marah lagi. Feng Wuchen, kamu bajingan. Kau tidak lupa berurusan denganku bahkan setelah meninggalkan Chaos Rilem. Jian Wuhan meraung marah. Wajah pucatnya tampak menakutkan. Hah. Jian Wuhan kembali memuntahkan darah saat lukanya makin parah. Melihat ini, Kaisar Kuno menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru bertanya. Tetua ketiga, apakah Anda baik-baik saja? Anda harus bertahan. Apa yang Anda tunggu? Ayo datang dan bantu. Para tetua kuil Chaos dan yang lainnya tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang bergerak. Apa yang kamu tunggu? Datanglah dan bantu tetua ketiga. Aku belum bergerak. Aku tidak bisa membiarkan tetua ketiga mati karena marah. Teriak Kaisar Kuno lagi. Semua orang di kuil kekacauan tidak bisa menahan tawa. Hah. Jian Wuhan memuntahkan setegup darah lagi setelah mendengar kata-kata Kaisar Kuno dan tawa semua orang. Jian Wuhan ingin mengaum, tetapi dia terlalu terluka untuk melakukannya. Tetua ketiga, apakah kamu masih bisa bertahan? Aku akan bergerak. Kau harus bertahan. Jangan mati karena marah. Aku mohon padamu, kata Kaisar Kuno dengan cemas. Hah. Jian Wuhan sangat marah hingga otaknya berdarah. Dia memuntahkan setegup darah lagi sebelum pingsan. Tetua ketiga, tetua ketiga. Jangan mati karena marah, kata Kaisar Kuno dengan cemas. Namun, dia tidak melakukan apapun. Tubuh Jian Wuhan berkedut beberapa kali sebelum akhirnya berhenti bergerak. Tetua ketiga, Kaisar Kuno memanggil dengan lembut. Jian Wuhan masih tidak bergerak. Kepala kuil, Jian Wuhan meninggal karena amarah. Auranya telah menghilang, kata tetua King Tian sambil tersenyum. Tuan kuil, aura Jian Wuhan memang telah menghilang. Kata tetua kedua. Oh. Mati karena marah. Kaisar Kuno tercengang. Lalu, dia tertawa gembira. Haha, seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat sembilan dibuat marah sampai mati olehku. Haha. Jian Wuhan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati karena marah setelah berkultivasi dengan gila-gilaan dan berhasil mencapai Chaos Heavenly Venerate tingkat ke sembilan. Jian Wuhan mengira dia dapat dengan mudah menghancurkan kuil Chaos. Dia tidak menyangka akan terluka parah oleh kekuatan ilahi Kaisar Kuno dan mati karena marah. Itu terlalu tragis. 4267. Tetua Agung, aku telah membuat marah seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat sembilan hingga mati. Haruskah kita mengumumkan hal ini ke Chaos World? Aku pastinya orang pertama di dunia kekacauan yang membuat marah seorang pemuja surgawi kekacauan tingkat sembilan hingga mati. Kaisar Kuno tertawa gembira. Kau benar. Kau pasti orang pertama di Chaos World yang membuat marah Chaos Heavenly Venerate tingkat sembilan hingga mati. Tetua King Tian tertawa. Haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Kepala balai, Jian Wuhan sudah meninggal. Kau bisa melaporkannya kepada Kepala Balai Muda sekarang. Jangan lupa hadiah yang dijanjikannya padamu. Seorang tetua tersenyum tipis. Mendengar ini, mata Kaisar Kuno berbinar. Dia tertawa gembira. Benar sekali. Kepala Balai Muda berkata bahwa akan ada hadiah untukku sebagai ganti atas kesalahanku. Tuan Muda Balai, aku membuat Jian Wuhan marah sampai mati. Aku telah menyelesaikan misiku. Kaisar Kuno segera membentuk segel dengan satu tangan dan menyampaikan pesan kepada Feng Wuchen. Aku mengerti. Suara Feng Wuchen terdengar. Kaisar Kuno sangat gembira. Matanya penuh dengan harapan. Hadiah apa yang akan diberikan Feng Wuchen padanya? Namun, Kaisar Kuno yang bersemangat menunggu selama satu jam. Ketika ia tidak menerima hadiahnya, wajahnya menjadi gelap. Feng Wuchen tidak akan berbohong, kan? Atau dia lupa. Ketua Balai, di mana hadiahnya? Tanya Tetua King Tian. Aku tidak tahu. Tuan Muda Balai tidak memberiku hadiah apapun. Aku sudah menunggu selama satu jam. Kaisar Kuno itu bingung. Ketua Balai, apakah Anda sudah bertanya? Tanya Tetua kedua. Kaisar Kuno tercengang. Dia langsung bertanya, Tuan Muda Balai, di mana hadiahku? Bagaimana aku bisa tahu apa yang kamu inginkan jika kamu tidak bertanya? Aku tidak bisa membaca pikiranmu. Kalau kamu tidak memberitahuku apa yang kamu inginkan, bagaimana aku bisa tahu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan berpikir kamu tidak menginginkannya. Suara Feng Wuchen terdengar. Kaisar Kuno tercengang. Dia telah menunggu selama satu jam tanpa hasil. Tuan Muda Balai, saya ingin. Kaisar Kuno baru saja hendak mengatakan apa yang diinginkannya ketika Feng Wuchen mengirimkan pesan. Sekarang aku berada di dunia panjang umur. Ada hal penting yang harus kulakukan. Tunggu sampai aku kembali. Suara Feng Wuchen terdengar. Kaisar Kuno benar-benar tercengang. Alam seumur hidup. Aura yang aneh sekali. Apakah ini alam kehidupan abadi? Siluet Feng Wuchen muncul di udara di atas alam kehidupan abadi saat dia merasakan aura yang berbeda. Setelah merasakannya dengan saksama, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Energi ilahi yang mengerikan yang kurasakan semuanya ada di alam seumur hidup. Energi ilahi mereka sangat tirani, tidak kalah dengan akumulasi keilahian primordial. Tidak hanya itu, mereka semua adalah alkemis yang sangat kuat. Kekuatan jiwa mereka juga mengerikan. Aku tidak menyangka akan ada alam yang begitu kuat di antara banyak dunia. Pada saat Feng Wuchen muncul, beberapa ahli puncak dari alam seumur hidup langsung merasakan kehadirannya. Kekuatan dewa yang sangat mendominasi. Aku belum pernah melihat kekuatan dewa yang begitu kuat sebelumnya. Kultivasi orang ini sangat tinggi, dia bukan seseorang dari alam abadi. Kekuatan dewa macam apa ini? Selama puluhan juta tahun, aku belum pernah melihat kekuatan ilahi yang dahsyat yang dapat menandingi kekuatan ilahiku. Orang ini tidak sederhana. Kekuatan ilahi orang ini begitu kuat sehingga dia benar-benar dapat melawan kekuatan ilahi kita. Selain itu, dia adalah seorang alkemis yang kuat. Apakah dia berasal dari dunia yang lebih kuat? Dalam alam seumur hidup, para ahli puncak semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Swiss 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 Tepat saat Feng Wuchen merasakannya, beberapa siluet tiba-tiba melintas. Gelombang aura yang mengerikan menyapu dengan ganas saat mereka menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam. Mereka berlima sebenarnya adalah pemuda, dan usia mereka mirip dengan Feng Wuchen. Aura yang sangat mengejutkan, sangat tirani. Kultivasi mereka tampaknya telah mencapai puncak alam seumur hidup, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya bahkan lebih mengerikan. Dalam pertarungan satu lawan satu, aku mungkin tidak sebanding dengan mereka. Mereka jelas merupakan jenius puncak alam seumur hidup. Feng Wuchen diam-diam terkejut saat dia menilai mereka. Feng Wuchen menghadapi mereka berlima. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi aura mereka yang melonjak jelas saling bersaing. Feng Wuchen memiliki akumulasi dewa primordial dan perlindungan tubuh alam abadi, tetapi saat menghadapi aura mereka berlima, dia benar-benar merasakan tekanan yang kuat. Kekuatan ilahi mereka berbeda, tetapi mereka semua sangat tirani. Akumulasi dewa primordial sebenarnya tidak dapat menekan mereka. Feng Wuchen bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Dia tidak berani percaya bahwa sebenarnya ada kekuatan ilahi yang begitu mengerikan di dunia ini. Siapa sebenarnya bocah nakal ini? Kekuatan ilahinya sungguh mengerikan. Salah satu pria itu sangat terkejut. Kekuatan ilahiku tidak mampu menekan kekuatan ilahinya. Bahkan kekuatan jiwaku tidak mampu menekannya. Pria lain juga sangat terkejut di dalam hatinya. Aku belum pernah melihat kekuatan dewa yang begitu mengerikan. Siapa yang mengira bahwa kekuatan dewa seperti itu ada di dunia ini? Pria lain sangat terkejut. Feng Wuchen dikejutkan oleh kekuatan dewa dan kekuatan jiwa mereka yang mengerikan, tetapi mereka juga dikejutkan oleh kekuatan dewa dan kekuatan jiwa Feng Wuchen. Dalam kontes kekuatan dewa dan aura, Feng Wuchen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, mereka berlima. Feng Wuchen menarik kembali kekuatan ilahi dan auranya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Kekuatan ilahi dan kekuatan jiwamu cukup mengerikan. Bahkan jika itu satu lawan satu, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawanmu. Yang Mulia terlalu rendah hati. Kekuatan ilahi dan kekuatan jiwa Anda juga sangat tirani. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika satu lawan satu, saya khawatir kami tidak akan menang. Salah satu pria itu berbicara. Kelima orang itu juga menarik kekuatan dan aura suci mereka. Pria yang memimpin mengerutkan kening dan bertanya, Yang Mulia, siapa Anda? Bolehkah saya tahu tujuan Anda datang ke dunia abadi? Namaku Feng Wuchen, dari alam dewa tertinggi. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan dan tersenyum tipis. Dunia ilahi tertinggi. Beberapa pemuda itu mengerutkan kening pada saat yang sama. Jelas, mereka belum pernah mendengarnya. Kami belum pernah mendengar tentang dunia ilahi tertinggi. Namun, kami tahu tentang dunia kekacauan primal dan dao surgawi. Salah satu pemuda itu menggelengkan kepalanya sedikit. Dunia ilahi tertinggi adalah dunia baru yang kubuka tiga tahun lalu. Sebelumnya, aku berada di alam kekacauan primal. Setelah mencari di berbagai dunia selama tiga tahun, aku secara tidak sengaja menemukan keberadaan dunia abadi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Apakah kamu penguasa dunia yang tak terhitung jumlahnya? Mendengar ini, ekspresi beberapa pemuda berubah drastis. Mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget. Kalian semua tahu tentang penguasa dunia yang tak terhitung jumlahnya. Feng Wuchen juga menatap mereka dengan kaget. Feng Wuchen belum pernah mendengar tentang dunia abadi. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Namun, orang-orang ini benar-benar tahu tentang dia, penguasa dunia yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda di depan tersenyum tipis dan berkata, Sepertinya leluhur primal chaos tidak memberitahumu. Sebelum dia mewariskan gelar itu kepadamu, dia datang mencari kita. Hanya saja kami menolak. Penguasa dunia yang tak terhitung jumlahnya tidak cocok untuk kami. Pemuda lain tersenyum tipis dan berkata, Lagi pula, dunia abadi telah melompat keluar dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur primal chaos datang mencarimu. Feng Wuchen membelalakan matanya karena terkejut. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Feng Wuchen benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Leluhur primal chaos juga tidak menyebutkannya. Bolehkah aku tahu nama kalian? Setelah terkejut, Feng Wuchen segera bertanya. Dia sangat penasaran dengan identitas mereka. Saya Ling Aotian. Saya Lin Yuan. Aku Xiao Chen. Saya Jiang Yun Fan. Aku Nityan Xing. 4268. Ling Aotian dan keempat orang lainnya bersikap sangat sopan. Feng Wuchen juga menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Saudara Feng, kekuatan ilahiyahmu itu seperti apa? Kami belum pernah melihat kekuatan dewa yang begitu mengerikan sebelumnya. Ling Aotian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aura kekuatan sucimu sangat aneh. Aura itu mengandung dao yang kuat. Xiao Chen menambahkan. Feng Wuchen tersenyum sopan dan berkata, ini adalah kekuatan suci yang lahir dari perpaduan kekuatan suci kuno dan dao tertinggi. Penggabungan kekuatan dewa kuno dan dao tertinggi. Ling Aotian dan keempat orang lainnya terkejut. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Saya dapat melihat bahwa kekuatan ilahi Anda sangat mengerikan. Kekuatan itu tidak lebih lemah dari kekuatan ilahi kuno saya. Kekuatan itu juga seharusnya lahir melalui fusi. Alasan mengapa saya datang ke dunia abadi adalah karena saya merasakan kekuatan ilahi Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kau benar, itulah sebabnya kekuatan ilahi yang lahir dari fusi begitu kuat. Kemudian, kekuatan itu digabungkan dengan dao. Nityan Xing mengangguk sedikit. Kekuatan ilahi yang begitu dahsyat dan dao yang agung. Berani sekali kau mencobanya. Kau sangat berani, kata Jiang Yun Fan dengan kagum. Aku tidak punya pilihan lain. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Bukankah kalian juga sama? Oh ya, karena kamu tahu tentang dunia kekacauan dan dao surgawi, dan telah mengolah dao kuno yang kuat, mengapa kamu tidak pergi ke dao surgawi? Tanya Feng Wuchen. Dunia para dewa mirip dengan dunia kekacauan. Keduanya adalah dunia yang diciptakan oleh para leluhur yang kuat. Mengenai dao surgawi, kami tidak ingin pergi. Sebaiknya kami tetap tinggal di dunia para dewa. Ling Aotian tersenyum tipis. Tidak mau pergi. Feng Wuchen tertegun. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, Kami punya dendam dengan dao surgawi. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Ia segera memberikan undangan, Kalau begitu, mari kita menuju ke alam ilahi tertinggi. Saat ini, sudah ada banyak kultifator dari ribuan dunia di alam ilahi tertinggi. Aku datang ke alam abadi untuk mencari para ahli untuk menuju ke alam ilahi tertinggi. Alam ilahi tertinggi berada di atas dao surgawi. Feng Wuchen tidak ingin kehilangan lima orang jenius yang hebat. Ini, Ling Aotian dan keempat orang lainnya saling memandang. Mereka ragu-ragu, tetapi mereka juga tampak tergoda. Lagipula, Ling Aotian dan yang lainnya telah berada di alam kehidupan abadi selama bertahun-tahun. Bahkan jika mereka dapat meningkatkan basis kultifasi mereka, itu tidak akan banyak. Kalau saja waktu itu tidak ada permusuhan dengan dao surgawi, Mereka pasti sudah pergi ke dao surgawi. Spirit ki dari dunia ilahi tertinggi terdiri dari kekuatan dewa kuno dan akumulasi dao tertinggi. Mungkin itu dapat membuat kekuatan dewa Anda semakin kuat. Selain itu, dunia baru-baru saja dimulai. Mungkin itu akan melahirkan kekuatan dewa yang lebih kuat di masa depan. Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum, Kamu dapat membawa siapapun yang kamu inginkan ke alam ilahi tertinggi. Aku bahkan dapat membiarkan para kultifator dunia abadi naik ke alam ilahi tertinggi di masa depan. Melihat undangan Feng Wuchen, Ling Aotian berpikir sejenak dan berkata, Baiklah, ayo pergi ke alam dewa bersama. Baiklah, aku tidak keberatan. Istriku dan yang lainnya pasti sangat senang, kata Xiao Chen sambil tersenyum. Jiang Yun Fan merentangkan tangannya dan tersenyum, Saya tidak keberatan. Karena kamu sudah memutuskan, mari kita pergi bersama. Kita sudah terlalu lama berada di alam kehidupan. Dunia para ahli lebih cocok untuk kita. Lin Yuan tertawa gembira. Itu hebat. Alam ilahi tertinggi menyambut Anda. Ketika saatnya tiba, alam ilahi tertinggi pasti akan menjadi sangat kuat. Feng Wuchen sangat gembira. Saudara Feng, jarang sekali Anda datang ke alam abadi. Mengapa Anda tidak tinggal selama beberapa hari dan memberitahu kami tentang pembukaan dunia baru? Kata Ling Aotian sambil tersenyum. Baiklah, Feng Wuchen menyetujui tanpa ragu-ragu. Waktu berlalu dengan cepat, kuil naga di berbagai alam perlahan-lahan menjadi keberadaan yang legendaris. Kuil naga yang kosong dan mega itu tetap utuh selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani menghancurkannya, apalagi tidak menghormatinya. Keturunan berbagai kerajaan hanya mengetahui kuil naga dari mulut leluhur mereka. Kisah legendaris Feng Wuchen telah diwariskan dari berbagai alam. Ia dipuji sebagai orang termuda dan terkuat di berbagai alam. Keberadaan Feng Wuchen menjadi sosok terkuat yang dipuja di hati generasi muda. Ia juga menjadi tujuan kultivasi. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, kekuatan-kekuatan besar di berbagai wilayah mengetahui tentang kuil naga. Generasi muda sering membicarakannya bersama-sama. Rumor bahwa kuil naga dihancurkan oleh aksiomas surgawi yang tersebar di alam caotik kemudian dibantah. Kisah Feng Wuchen yang membunuh pendiri Heavenly Axiom dan menghalangi Heavenly Axiom menyebar ke seluruh alam caotik. Aksiomas surgawi tidak berani memprovokasi Feng Wuchen. Adapun mengapa dia menghilang, dikatakan bahwa leluhur kekacauan muncul kemudian dan mengatakan bahwa dia telah meninggalkan alam kekacauan. Meskipun kuil naga telah pergi, Feng Wuchen masih merupakan penguasa berbagai alam. Sekarang di alam kekacauan, kuil naga juga telah menjadi keberadaan yang legendaris. Namun, kuil ini telah diwariskan oleh para leluhur dari berbagai kekuatan besar. Kuil kekacauan, suku naga kekacauan, bangsa dewa kekacauan, bangsa dewa roh neraka, kuil dewa api, kuil dewa pembantaian, dan kekuatan besar lainnya telah menyebarkan cerita kuil naga. Karena kekuatan besar ini, generasi muda alam caotik juga menganggap Feng Wuchen sebagai orang terkuat di hati mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Sejuta tahun kemudian, Feng Wuchen sudah menjadi orang terkuat di alam dewa tertinggi. Dia sering membawa Ling Xiao Xiao ke berbagai alam untuk bermain. Suamiku, dunia mana yang akan kita kunjungi selanjutnya? Ling Xiao Xiao bertanya dengan gembira. Kita tidak jauh dari alam kekacauan. Mengapa kita tidak kembali dan melihatnya? Bukankah leluhur kekacauan mengatakan bahwa alam kekacauan telah membangun kediaman ilahi miriat warts dan patungku? Feng Wuchen tersenyum lembut. Sudah sejuta tahun aku tidak pernah ke alam kekacauan. Senang rasanya bisa kembali dan melihat-lihat. Ling Xiao Xiao tersenyum senang. Alam kacau, kediaman ilahiyah segudang dunia. Di dalam istana dewa, terdapat patung naga yang tampak seperti manusia hidup di alun-alun. Pada saat yang sama, ada juga patung Feng Wuchen. Meskipun kuil naga yang telah menghilang selama sejuta tahun telah menjadi legenda, kuil itu masih hidup di hati para kekuatan besar. Pada saat ini, di alun-alun kediaman dewa, seorang pemuda yang terluka berdiri dan menatap patung itu. Matanya dipenuhi dengan tekad dan kemarahan. Feng Wuchen, kamu kalah. Jangan lihat lagi. Tidak ada gunanya. Kuil naga hanyalah legenda. Mungkin tidak benar-benar ada. Patung itu hanya menipu kita. Aku tidak percaya pada kuil naga. Seorang pemuda mencibir dengan bangga. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya. Tatapan tajam melintas di alisnya yang seperti pedang. Aku belum kalah. Kuil naga harus ada. Legenda itu pasti benar. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang agung tiba-tiba terdengar di atas kehampaan. Raungan naga yang tiba-tiba itu membuat semua orang di kediaman ilahi ketakutan. Semua orang melihat ke arah kehampaan. Mereka tidak tahu jika mereka tidak melihat. Tetapi saat mereka melihatnya, mereka terkejut. Seekor naga raksasa melayang di kehampaan. Naga, naga raksasa, seru para siswa kediaman ilahi serentak. Dewa naga selalu ada, sebuah suara agung terdengar di atas kehampaan. Aura yang luas langsung menyapu area itu. Suara itu seakan bergema di seluruh alam kekacauan. Hampir pada saat yang sama, para ahli teratas dari kekuatan utama di alam kekacauan membuka mata mereka. Penguasa alam semesta, para ahli dari pasukan utama berseru pada saat yang sama. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Pada saat ini, di atas kediaman ilahi dunia segudang, seekor naga raksasa turun dari langit dan segera berubah menjadi Feng Wuchen, berdiri di atas patung itu. Penguasa alam segudang, Feng Wuchen. Dewa naga telah muncul. Itu benar-benar dewa naga. Dewa naga legendaris benar-benar telah muncul. Naga raksasa dan Feng Wuchen persis sama dengan patung itu. Melihat tubuh asli Feng Wuchen, para siswa kediaman ilahi berseru. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen datang di depan Feng Wuchen dan tersenyum pada Feng Wuchen yang terkejut dan kaku. Dewa naga bukanlah legenda. Kuil naga alam kekacauan adalah bukti terbaik. Feng Wuchen tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di antara kedua alisnya dan terbangun. Ada tanda jiwa naga tambahan di antara kedua alisnya. Ini adalah jiwa naga dari dewa naga. Ini akan memberimu kekuatan ilahi yang kuat dari dewa naga. Suara Feng Wuchen terdengar, tetapi dia sudah menghilang. Dewa naga, jiwa naga. Kekuatan ilahi para dewa naga. Dewa naga benar-benar ada. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia merasa bahwa semua ini adalah mimpi. Feng Wuchen benar-benar telah memberinya jiwa naga dari dewa naga. Tidak lama kemudian, kepala istana Myriad Realms Divine Residence dan para petinggi bergegas keluar. Sayangnya, Feng Wuchen sudah pergi. Tuan rumah, kami melihat naga raksasa. Kami melihat penguasa alam segudang, Feng Wuchen. Tuan rumah, dewa naga benar-benar ada. Mereka bukan legenda. Banyak siswa yang berteriak kegirangan. Selamat tinggal, penguasa alam semesta. Kepala istana dan para tetua membungku hormat. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, Feng Wuchen mengeluarkan kekuatan ilahi dewa naga. Auranya sangat mendominasi. Kekuatan ilahinya melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Kekuatan tempur Feng Wuchen langsung melonjak lebih dari sepuluh kali lipat. Kekuatan suci dewa naga, seru penguasa istana dan para tetua. Banyak murid Divine Dueling menatap dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Wuih. Dalam sekejap, cahaya kemasan meledak. Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan meninju. Serangannya sangat kuat dan ganas. Angin yang mengerikan dari pukulannya menyapu bagaikan badai. Namun, pukulan Feng Wuchen berhenti di depan pemuda itu. Pemuda yang tadinya merasa bangga dengan dirinya sendiri itu pun jatuh terduduk ketakutan. Ia merasa tidak berdaya dan menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Apakah ini kekuatan suci para dewa naga? Mengerikan sekali. Dewa alam segudang benar-benar memberiku kekuatan ilahi dewa naga. Feng Wuchen sangat terkejut dan tercengang. Pada saat ini, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao muncul di langit di atas domain caotik. Aura dewa primordial mereka yang sombong dan menakutkan langsung menyebar ke seluruh domain caotik. Penguasa segala alam, penguasa alam semesta telah muncul. Tuan muda, Tuan muda kembali. Feng Wuchen memang kembali. Untuk sesaat, para ahli dari berbagai kekuatan di domain caotik, serta para kultifator yang tak terhitung jumlahnya, berseru ketika mereka merasakan kekuatan suci yang mengerikan namun familiar ini. Para siswa miriat Realms Divine Residence kembali gempar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok-sosok muncul satu demi satu. Dalam sekejap mata, jutaan ahli muncul di langit di atas domain caotik. Semakin banyak ahli bergegas datang. Salam, penguasa alam semesta. Salam, nyonya alam semesta. Jutaan ahli berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Suara hormat mereka menyebar dengan cepat dan bergema di seluruh domain caotik. Dewa naga tidak menghilang dan bukan legenda. Dewa naga adalah eksistensi terkuat di alam segudang. Dewa naga sekarang berada di alam ilahi. Alam ilahi menyambut kalian semua kapan saja. Suara Agung Feng Wuchen bergema di seluruh alam kekacauan. Cerita selesai sampai di sini. Sangat panjang perjalanan kita. Dan sekarang sampai pada akhirnya. Cukup melelahkan, tapi cukup menyenangkan. Admin hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih dengan kata-kata karena telah setia mengikuti alur cerita sampai akhir. Terima kasih juga terhusus untuk subscriber juga jempoler sobat semua. Jangan lupa berkunjung ke channel admin yang lain, yang mungkin tentunya kalian ada yang belum pernah menikmati alur ceritanya. Ingat nama domain berikut dan silahkan tinggalkan jejak ya. Portal lanjutan. Storyan Gallery. Novelian Gallery. Untuk portal Insani masih dalam perbaikan. Jadi sementara akun dihentikan tanpa upload baru. Sekali lagi terima kasih. Dan selamat berjumpa di lain judul. Segera rilis. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat menikmati.